Anggota Kepolisian Resor Probolinggo Jawa Timur mengirim bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bantuan berupa makanan pokok berasal dari swadaya anggota polisi. Satu truk berisi 1.100 kg beras, 240 dus mie instan, 100 dus air mineral, dan 25 dus minyak goreng dikirim ke posko pengungsian korban gempa bumi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bantuan ini terlebih dahulu diserahkan ke kantor polisi Resor Lombok Utara yang berada di wilayah terparah gempa bumi, dan selanjutnya didistribusikan langsung kepada korban gempa. Bantuan bahan pokok makanan ini berasal dari sumbangan uang anggota polisi saat dikumpulkan apel pagi. Kegiatan siang hari ini kita mengirimkan bantuan sebagai kepedulian terhadap saudara kita yang mengalami musibah gempa di NTB. Dan ini rencananya siang ini berangkat, nanti setelah pemberangkatan di sana akan diserahkan ke pores di mana terdapat kejadian musibah gempa kemarin. Kepolisian Resor Probolinggo juga akan membuka posko penggalangan dana dan bantuan dari masyarakat umum untuk disalurkan ke korban gempa bumi di Lombok NTB.